Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini Uma sama Abah lagi di mobil Kenapa Uma? Uma lagi bikin breakfast tuh guys Jadi kita breakfast di mobil aja Kita bawa roti Karena kalo di hotel masih bayar 8 euro lagi Dan udah gitu pasti roti-roti juga Nah kita bawa roti yaudahlah gak usah Kita makan atau breakfast di hotel Nah nanti di Swiss Itu insya Allah Ada terus breakfast Karena kita booking hotel yang ada inclusive breakfastnya Dan juga free parkingnya Dan ini sudah siap Abah roti dengan salami sapi ya Salami sapi sama Eju sama roti Sama Uma juga Udah berdoa tadi ya Bismillah Hmm 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 Aku gak lebih pakai sauce sauce tuh Karena Salami nya juga Udah berasa enak Oh Udah kan Jadi Mudah-mudahan Dan ini Dan ini lancar ya guys Tenggaknya Amin Dan ini lancar Dimana konggara satunya Gak ada Jauhkan dari hal-hal yang buruk Dan dijauhkan dari orang yang zolim Atau orang jahat ya Dan selalu ada dalam dinduan Allah SWT Penasaran dengan keindahan danau usinan yang ada di Swiss Saya tunggu terus Oke teman-teman Kita lagi lewat Perancis nih Ya lututnya lewat Perancis ternyata guys Welcome to France Ya Abah ya Betul Hampir 5 jam perjalanan guys Hampir 5 jam tuh 4 jam 44 menit Ini ada gedung apa ini? 477 Ini ada mungkin gereja kali ya Gereja mungkin As usual Eropa West Eropa ya Pasti di situ sentrenya pasti ada gerejanya Farae of France Hah? Farae of France Farae of France Wih Wih Bagus banget itu guys Tunggu ini keren banget guys Tunggu lihat Semoga kelihatan ya Ya gitu lah Jadi doain Semoga berjalan yang lancar Pergi ke Swiss Al Aku udah gak sabar Pengen lihat Swiss Iya See you in Swiss guys Teman-teman semuanya Gunung Gunung guys Masih di Perancis guys Bentar lagi Di Perancis Kita gak punya gunung di Belanda Emang sekali lihat gunung disini Kayak wow Masya Allah Tuh dia gunungnya tuh Masya Allah Tabarakallah gunungnya guys Masya Allah teman-teman Senangnya Sekali lihat gunung Kayak Masya Allah banget ya Kayak Bahagia tak terkira Indahnya luar biasa Jepang Allah Subhanahu wa ta'ala Ini gunung apa sayang Gunung cerme Gunung batur Gunung bromo mungkin ya Teman-teman semuanya guys Tetap kita ada dimana Kita lagi di Perancis nih Lagi di rest area Biasa istirahat setelah 2 jam setengah 2 jam setengah kita nyetir ya sayangnya Ini rest area nya lumayan gede Dan di sebelah sana ada Ada view pegunungan gitu guys Perbukitan Keren banget Nanti kita lihat keluar ya Tapi sebelumnya kita mau Buang air besar dulu Disini ya Iya Oh itu untuk apa? Untuk anak-anak Oh Kita dewasa disini ya Nah ini ke bawah guys Kita mau buang air kecil dulu Ya Uma Iya Uma udah kebelet ya Iya Iya Ya udah Ya udah ya Sampai ketemu nanti sayangnya Ini Oke Buang hajat udah udah pipis ya Ya udah enak pipis tadi Ini di belakang kita ada gunung guys Tuh lihat gitu Nah Ini lagi ada acara guys So So view nya guys Ya Itu view nya keren banget Mau beli? Eh Mau beli ais ya Tapi gak tau bahannya Mau beli ais ya Mau beli ais ya Punya ais Mak durang gak pake jalatnya Gak Gak Ya udah kamu ngomong Karena bahasa Inggris disini Kita yang beli ais Gak Satu aja Satu aja ya Tanya banget Coklat Tanya kita감이 moving Mudah Gini Apa itu gelatina Gini Gelatin Free? Gini Gelatin free Gini 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 N ngo Gini 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 oke oke good good very good i would like to have this one how many? strawberry yes how many? how many? how many? semua aja 1 strawberry and 1 chocolate 1 and 1 1 and 1 so this one? not this one, strawberry yes, strawberry and chocolate beli es krim dulu guys enak cuacanya ya ini terbuat dari tanem dari vegan ya vegan ini seru liat at the view like that gak sya compan beautiful view ya keren banget view nya keren banget guys bye view nya keren banget sayang oke guys kita cari tempat ya cari tempat untuk makan makan siang juga makan siang ngeroti aja oke yaudah nah ini guys ice cream nya guys ini kalo di Indonesia namanya wals kalo di belanda namanya ola kalo disini namanya katedor gimana rumah review review dan ini tuh plant based jadi cocok buat segetarian cocok buat kita halal insyaallah gimana coba di apa ini enak banget enak banget dan ini alhamdulillah halal ya based based on natural ingredients ya dari tanaman udah gitu ada yang apa kayak gejil-gejil coklatnya gitu ya alhamdulillah guys temen-temen semuanya dapet ice cream yang based on natural ingredients so kita bisa makan dengan bebas kita duduk disini aja yuk yaudah mau duduk disini makan es cream iya duduk disini dan makan juga mobilnya disitu kita duduk makannya disini tapi kotor ya ini kayak tempat duduknya oke oke dengan view nya pegunungan guys tuh Masya Allah tebarak Allah iya ada helikopter guys ternyata ada landasan helikopter disini enggak itu tuh buat nyewa siapa yang mau nyewa naik disitu tukeran sayang keliling iya keliling gitu eh males lah mahal pasti itu sayang keren itu mesti bayar guys itu yang sebelah sini ngantri nih ngantri buat naik di sebelah sini hehehe mungkin mahal juga kali jadi keliling gitu loh nyewa keliling nyewa keliling gitu sayang ini akhirnya dapet spot buat hakan ice cream Umah suka banget Umah tuh kalo udah liat ice cream gak bisa berkutik guys harus cobain dan harus beli ice cream nya enak banget guys lembut ini harusnya natural ingredients gak ada gelatin gak ada apa nih enak banget lembut udah gitu ada potongan-potongan coklatnya juga ya potongan coklat gitu agak pahit sih karena ini dapet coklat aku lebih suka yang ini ice cream strawberry nya coba ya hmm nikmat banget nikmatul saida itu youtuber oke guys lanjut terus jadi kita di prancis guys prancis ya oke deh langitnya bagus banget ya langitnya bagus banget ya anehnya biru ini hari ini sangat panas hari ini sangat panas bukan panas tapi panas hehehe karena ini sangat panas dan gelap dan gelap alhamdulillah ini area bermain guys teman-teman anak-anak teman-teman 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 ini al-sace yang lucu lucu juga ini yang bagus ini yang bagus ini 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 ada danau-danau nya tapi ini cuma sekedar gini doang gak apa-apa atau yang itu tuh 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 apa ini sih apa sih merah-merah gini ini ini eh sorry sorry ini bukan yang ini bukan yang mana ini apa ini ini ya atau setelah sini juga ini al-sace terserah yang mana oke teman-teman kita udah dalam mobil lagi siap-siap menuju Swiss perjalanan masih 2 jam setengah guys sampai di Usinen Lake itu di Danau Usinen ya kita akan menginap satu malam di sana setelah itu kita lanjut ke Interlaken nah 2 jam setengah lumayan lagi nih udah udah makan es krim udah makan roti udah siap untuk menempuh perjalanan lagi siapin dong mudah-mudahan iya kalau nya bayar tol terus dari tadi tol iya ternyata disini bayar juga nanti buat bayar-bayar itu cuman cuman ini di rest area WC nya itu gratis guys seneng banget kalau yang lihat gratis seneng ya oke kita lanjut menuju Usinen Lake stay tune terus oke guys welcome to Switzerland ini udah nyampe sini ini kita udah di terowongan abis dari border ya ya border dan tempatnya di kota Basel Basel cuman tadi gak di videain sama Uma lupa dia guys iya soalnya tau kesini Uma kepo jadi apa yang lihat pengen lihat kepo-kepo banget deh iya ini lagi terowongan kita masih sekitar 155 km guys jadi ini baru border saja baru di Basel tapi emang keren banget tadi ya saya lihat tempatnya ya iya oke terowongan sudah selesai ini udah Swiss ya iya di mapnya itu udah ganti gitu inget ya bagi yang mau ke Swiss jangan lupa beli vignette-nya atau tiketnya seharga 40 euro buat masuk ke jalan tolnya kalau tidak tidak boleh masuk atau kena denda ya oh my goodness subhanallah Masya Allah Masya Allah Masya Allah Masya Allah keren banget mas baru di sini udah keren ya iya ini baru baru sini ini baru baru pebatasan doang ini udah di Basel guys terowongan Swiss bagus-bagus soalnya Masya Allah tabarakallah guys teman-teman lihat gunungnya gunungnya di atas awan Masya Allah awannya deket banget ke gunung lihat Masya Allah keren banget belasnya juga keren kalau juga keren tinggi-tinggi gunungnya ternyata ya iya dong udah kayak di Indo aja tuh lihat Masya Allah pantasan aja mana suka ke Swiss orang bagus view-nya pemandangannya indah Masya Allah di Belanda gak ada kayak gini makanya orang Belanda suka banget kesini keren ya Masya Allah Masya Allah guys teman-teman semuanya lihat di depan kita gunung tinggi sekali Masya Allah itu gunung apa Umah? ya mana aku tahu apa ya udah guys cek sendiri ya daerah Tunisia nama gunungnya mungkin gunung Tun juga kali apa enggak? enggak lah Masya Allah ini tinggi banget berapa meter ini ya tinggi kayak setengah jam lagi insya Allah nyampe guys iya guys ini apa udah capek guys ini kan terlaken ini udah udah mau interlaken iya di belakang Alpen tuh Masya Allah guys iya kan itu gunung gunung sahut juga kan iya di belakangnya lagi iya di belakangnya lagi kan yang lebih tinggi lagi iya yang nyaru sama Masya Allah terbarakallah gede banget Masya Allah indah ya Masya Allah guys Masya Allah guys gunungnya udah di samping kita yang gede tadi udah nyampe samping kita ya ini berkelok-kelok guys jalannya berkelok-kelok ada kereta guys jembatan untuk kereta api kayak gitu keren banget guys tuh nih wiii kita di bawah jembatan guys keren 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 kere sungai apriatan sungainya nota git baliku jembatan keren n